Hai kembali lagi di V2Movie Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film berjudul No Tales for the Dead Yang rilis pada tahun 2014 Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang diburu oleh kelompoknya sendiri Karena berani melindungi target mereka Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur filmnya Film berawal di Amerika Serikat Dimana terlihat seorang pembunuh bayaran internasional bernama Gon Yang tengah berada di dalam bar untuk menunggu targetnya Sembari menunggu targetnya Gon menyempatkan diri bercanda dengan seorang anak kecil bernama Yomi Di sisi lain terlihat mafia Rusia yang baru tiba di bar itu Untuk melakukan jual beli data keuangan dengan seorang pria yang bernama Yon Guk Yang merupakan ayah dari Yomi Dan merekalah target yang ditunggu oleh Gon Setelah menghabisi mereka semua Gon mendengar kedatangan seorang dari balik pintu Dan tanpa berpikir panjang Gon pun langsung menembaknya Tapi ternyata setelah pintu dibuka terlihat Yomi yang dadanya mulai mengeluarkan darah Melihat Yomi tewas karena tembakannya Gon pun merasa sangat bersalah Keesokan harinya Gon yang tengah mabuk karena merasa sangat bersalah ditemui oleh rekan baiknya bernama Chaos Dan dua rekan Chaos yaitu Alvaro dan Juan Gon yang tak kunjung sadar membuat Alvaro menjadi greget Setelah itu tampak mereka telah berada di restoran China untuk menemui bos mereka yang seorang bos tria China bernama Daiban Di sini terlihat Gon yang sangat marah terhadap Alvaro karena berani memukulnya Kemudian Daiban pun memerintahkan Gon untuk memperbaiki kekacauan yang dia buat kemarin karena telah menghabisi Yon Guk Yang dimana Yon Guk adalah pencuri data keuangan mereka Dan hanya Yon Guk yang tahu dimana data itu disimpan Lalu Daiban pun meminta agar Gon pergi ke Korea Selatan mencari data itu Karena mereka telah mengetahui bahwa Yon Guk sempat mengirim email berisi informasi data itu kepada salah satu rekannya Dan mereka mencurigai salah satu dari tiga orang rekan Yon Guk menerima email itu Mereka adalah Park Won Sang, Son Jung Gi dan mantan istri Yon Guk yang paling dicurigai yang bernama Mokyung Chaos juga menyampaikan bahwa Gon nantinya akan dibantu seorang bernama John Lee Selaku koneksi mereka di Korea Selatan Dan John Lee sendiri adalah atasan di perusahaan Mokyung bekerja Gon yang awalnya menolak karena ingin pensiun ditambah rasa bersalah kepada Yomi terpaksa harus menjalankan pekerjaan itu Karena merasa masalah ini adalah kesalahannya Dan sebelum pergi Gon pun melampiaskan amarahnya kepada Alvaro Setelah itu Chao selaku teman baik Gon memperingatkan agar Gon melakukan pekerjaan ini dengan baik Agar nantinya disaat Gon pensiun Daiban tidak akan mempersulitnya Kemudian Sin pun berpindah di Korea Selatan Tepatnya di perusahaan Ventura Terlihat Mokyung tengah memimpin rapat yang diikuti oleh para petinggi perusahaan termasuk John Lee Selesai meeting John pun menyampaikan keprihatinannya Akan kejadian yang menimpa anak dan mantan suami Mokyung John juga berpesan agar Mokyung menghubunginya jika ada kesulitan dan butuh sesuatu Akan tetapi itu semua hanya bualan John semata Untuk menutupi kedoknya sebagai seorang anggota triad yang tengah mengincar Mokyung Sebagai targetnya John juga sebenarnya telah memasang banyak kamera di ruangan Mokyung Agar John bisa selalu memantau dan mencari informasi tentang keberadaan data itu Di tempat lain Gon telah tiba di bandara Korea dan dijemput oleh tangan kanan John yang bernama Byun Selama berada di Korea Gon difasilitasi tempat tinggal Senjata dan semua kebutuhan Gon untuk melancarkan tugasnya Sementara itu Mokyung yang telah selesai bekerja beranjak pergi ke rumah sakit Untuk menjenguk dan mengurus ibunya Yang diikuti oleh Gon Kesokan harinya Mokyung terlihat telah berada di kantor polisi Untuk menanyakan kapan dia bisa mengambil barang-barang anak dan mantan suaminya Dan pihak kepolisian pun mengatakan bahwa dalam beberapa hari lagi barang-barang mereka sudah dapat dibawa pulang Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa kematian mantan suaminya bukan karena kebetulan Karena Yung Guk diketahui memiliki banyak hutang karena judi Dan ada hal yang dilakukan Yung Guk bersama kedua rekannya sehingga dia menjadi target pembunuhan Sementara itu Gon menyusup masuk ke dalam rumah Mokyung untuk mencari informasi keberadaan data itu Dan pada malam hari di rumah sakit di saat Mokyung lengah Gon pun menyadap ponsel miliknya Di tempat lain Byun dan anak buahnya mulai bergerak dengan menyandra Pak Wong Sang Dan menginterogasinya tentang keberadaan data itu disimpan Namun Pak Wong Sang yang tidak tahu di mana data itu disimpan Membuat mereka langsung memberinya vaksin perpindahan alam Kembali kepada Gon yang tengah mendengarkan rekaman percakapan Mokyung dari hasil penyadapan yang dia lakukan Sembari berlatih menembak objek tanpa dia melihatnya Kesokan harinya akhirnya Mokyung sudah diperbolehkan mengambil barang-barang Yomi Yang telah selesai digunakan untuk keperluan otopsi Yang salah satunya adalah ponsel milik Yomi Setelah itu Mokyung pun kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya yang belum selesai Namun disini Mokyung menyadari ada sesuatu yang aneh pada gantungan ponsel milik Yomi Yang ternyata di dalamnya berisi micro flash drive Dan setelah Mokyung membukanya ternyata flash drive itu berisi data keuangan milik Yon Guk dan beberapa foto Yomi Tanpa menaruh rasa curiga Mokyung yang telah menyelesaikan pekerjaannya segera pulang ke rumahnya Akan tetapi karena diaksesnya data itu server milik Yon pun menangkap sinyal keberadaan micro flash drive itu yang berada di perusahaan Ventura Tanpa menunggu lama Yon pun langsung kembali ke Ventura dan mengecek rekaman CCTV Dan terlihat jelas jika data itu berada di tangan Mokyung Setelah itu terlihat Byung menghabisi Song Joong Gi setelah mendapat informasi dari John jika data itu berada di tangan Mokyung Lalu Byung pun menghubungi Gon yang tengah berada di rumah Mokyung Agar segera menghabisi Mokyung dan mengambil flash drive yang tersimpan di gantungan ponsel milik Yomi Akan tetapi Gon tidak bisa menghabisi Mokyung setelah melihat Mokyung yang menangis histeris Karena melihat video Yomi menyanyi di sekolahnya Kemudian Gon pun menunggu sampai suasana menjadi tenang Namun di saat suasana sudah tenang Gon yang akan menghabisi Mokyung mendapati Mokyung yang sudah tidak sadarkan diri Karena terlalu banyak mengkonsumsi obat untuk bunuh diri Gon yang melihat foto-foto Yomi di ponsel itu dan keadaan Yomi seperti ini mengingatkan Gon pada masa lalunya dulu Yang ternyata Gon adalah orang asli Korea Selatan Yang dibawa ke Amerika oleh ibunya untuk menemui sang ayah Namun karena ayah Gon tidak mau menemui mereka membuat ibunya menjadi depresi Dan berniat meninggalkan Gon di sebuah tempat pengisian bahan bakar Namun di saat ibu Gon lengah Gon menyusup masuk dan bersembunyi di bagasi mobil Akan tetapi ibu Gon menghentikan mobilnya di tengah jalan dan memutuskan untuk bunuh diri Setelah melihat-lihat ponsel Yomi Gon pun langsung menembak Mokyung dan segera pergi dari rumah itu Kesokan harinya Mokyung terlihat telah berada di rumah sakit dan tengah mendapat perawatan Karena ternyata Gon hanya menembak sofa dan sekarang kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian Sementara itu John melampiaskan kemarahannya kepada Byun Setelah mengetahui Gon telah berhianat dan bisa dipastikan polisi akan mencium kebusukan mereka Di Amerika terlihat Daiban memerintahkan Chaos, Alvaro dan Juwan untuk pergi ke Korea menghabisi Gon yang telah berani berhianat Daiban juga berpesan kepada Chaos untuk melupakan kebaikan Gon yang pernah menyelamatkan Chaos Pada saat menjalankan misi di Kamboja Karena bagi Daiban Gon tidak lebih dari seekor anjing pemburu Di Korea terlihat Gon yang tengah berada di tempat krematorium Yomi Berniat akan menembus kesalahannya dengan cara melindungi Mokyung Di rumah sakit Mokyung ditemui oleh pihak kepolisian yang memberitahu hasil penyelidikan yang mengarah kepada John Di sini pihak kepolisian mengungkapkan pekerjaan John yang sebenarnya adalah seorang pengedar narkoba Sindikat pencucian uang dan penyelundupan senjata ilegal yang didanai oleh Daiban Dan saat ini mereka sedang melakukan investasi pada perusahaan fiktif Namun Yeon Guk yang seorang wartawan tidak sengaja mengetahui informasi itu Dan nekat mencuri data itu bersama Pak Wong Sang dan Son Jung Gi Bertujuan untuk menjual data itu ke mafia Rusia agar Yeon Guk bisa mendapat uang untuk membayar hutang-hutang judinya Dan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui Bahwa Yeon Guk mengirim email informasi yang berisi nomor seri ponsel kepada Mokyung Mendengar pernyataan dari pihak kepolisian Mokyung pun memilih diam dan pergi begitu saja Karena dia menganggap itu hanya omong kosong Di tempat lain Chos dan yang lainnya telah tiba di Korea Dan tengah berada di pelabuhan menunggu senjata mereka yang diselundupkan melalui jalur laut Lalu ketika senjata mereka telah tiba mereka pun langsung menghabisi dua kurir yang membawa senjata itu Kesokan harinya Mokyung pun dihubungi oleh Gon yang mengatakan bahwa akan ada orang yang akan merebut ponsel milik Yomi dan menghabisinya Jadi Gon meminta Mokyung untuk segera meninggalkan rumah sakit karena polisi tidak akan melindunginya Mendengar hal itu Mokyung pun segera melihat nomor seri ponsel milik Yomi yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian Akhirnya Mokyung pun sadar jika data yang dimaksud pihak kepolisian berada di micro flash drive di gantungan ponsel milik Yomi Di saat bersamaan tiba-tiba saja listrik di rumah sakit mati dan seorang perawat masuk ke kamar Mokyung Namun di saat seorang polisi masuk perawat itu langsung menghabisinya Dan di saat orang itu akan menghabisi Mokyung tiba-tiba Gon telah berada di sana untuk menyelamatkan Mokyung Di saat Gon akan mengejar pria itu tiba-tiba seorang polisi langsung menodongkan senjata kepada Gon Namun dengan santai Gon merebut pistol itu yang membuat si polisi gemetaran Dan akibat dihadang oleh si polisi hasil nyogok itu Gon kehilangan jejak pria tadi Sementara itu para polisi langsung mengevakuasi Mokyung untuk membawanya ke tempat yang lebih aman Di sisi lain pria yang ingin menghabisi Mokyung tadi kembali muncul dan telah berganti pakaian berniat menghabisi Mokyung dan para polisi Tapi tiba-tiba saja dia terdiam dan Di tempat lain John dan Byung tengah membahas rencananya menghabisi Gon dan juga Mokyung Tapi tanpa disadari semua itu didengar oleh petugas kebersihan Kembali kepada Mokyung yang dibawa ke sebuah apartemen untuk menemui seorang hacker dari pihak kepolisian Untuk membobol sistem proteksi milik John agar bisa membuka data-data itu Sementara itu John yang telah mengetahui lokasi Mokyung berada segera menghubungi anak buahnya dan juga Chaus agar segera bergerak Di luar apartemen Gon yang melihat kedatangan anak buah John segera bergerak menghabisi mereka satu per satu Kemudian Gon pun menghubungi Mokyung jika ada salah satu polisi disana telah menghianati mereka Dan benar saja setelah semua sistem proteksi berhasil dibobol ternyata polisi hasil nyogok tadi menghianati mereka dan langsung menghabisi kepala polisi Lalu dia pun pergi membawa data itu menemui Byun yang sudah menunggunya berharap mendapat imbalan besar agar bisa pulih modal Namun ternyata Byun langsung memberinya tiket ke neraka Di sisi lain beberapa anak buah John berhasil masuk ke ruangan Mokyung berada Namun Gon juga telah berada disana dan langsung membantai mereka semua Setelah berhasil menemukan Berhasil melumpuhkan semua anak buah John, tiba-tiba ruangan itu langsung diberondong tembakan dari Juhan. Lalu muncullah Alvaro yang berambisi menghabisi John karena masalah di awal film. Akan tetapi, Gon berhasil melumpuhkannya. Dari sisi lain, Chaus dan Juhan yang melihat Gon langsung menembakinya. Dan terlihat, Gon pun menghubungi Mokyung untuk memintanya keluar dari apartemen ini. Sementara Gon akan mengalihkan perhatian lalu menjemput Mokyung di luar apartemen. Di saat Gon telah berada di luar, tiba-tiba Mokyung yang akan keluar disandra oleh Alvaro yang terjadi. Dan di saat bersamaan Gon ditembaki oleh Juhan. Beruntung, Gon berhasil kabur dengan menumpang di truk sampah. Kemudian, Chaus pun menghubungi Gon untuk memintanya datang ke gedung Ventura jika ingin menyelamatkan Mokyung. Di malam hari, setelah membersihkan lukanya, Gon pun mengebom sebuah bangunan di sebelah gedung Ventura dan segera menghubungi polisi. Di gedung Ventura terlihat Mokyung yang tengah ditawan di ruangan John. Dan seketika mereka pun langsung panik melihat kedatangan polisi yang dikira akan mengepung mereka. Akan tetapi, mereka salah besar setelah mengetahui jika polisi bergerak mengepung gedung di sebelah mereka. Lalu, pihak kepolisian pun mematikan jaringan satelit dan wireless dengan radius 2 km. Karena Gon sebelumnya menghubungi polisi mengancam akan meledakan gedung itu lagi. Dan akhirnya, Chaus pun sadar jika Gon melakukan ini agar pergerakannya tidak dipantau CCTV dan bisa bergerak bebas. Sementara itu, Mokyung yang ditinggal di ruangan John sendirian menemukan tempat rahasia John yang digunakan untuk menghawasinya. Dan juga petugas kebersihan yang telah tewas. Lalu, Mokyung pun segera mengambil kunci yang dibawa petugas itu sehingga dia berhasil keluar dan melepas ikatannya. Di sisi lain, Gon pun mulai bergerak untuk melawan Chaus dan yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Juan yang melihat Alvaro tewas sangat marah dan berniat membalas perbuatan Gon yang mengakibatkan rekannya tewas. Di ruangan lain, terlihat John dan Byun tengah memindahkan data-data itu dan berniat segera melakukan pencucian uang. Tapi tanpa disadari, Mokyung yang berada di ruangannya melihat data itu tengah diakses. Dan Mokyung pun langsung mengakses server utama dan menghapus semua data keuangan yang sedang diakses oleh John. Sehingga John pun kehilangan semua uang itu yang bernilai ratusan juta dolar. Mengetahui hal ini, Byun pun merasa frustasi karena John tidak akan memberikan bayaran yang telah dia janjikan. Yang membuat Byun langsung menghabisi John. Kembali kepada John yang telah menemukan Gon dan mengetahui Gon yang akan menjebaknya. Namun tanpa diduga oleh John bukan itu jebakan yang sebenarnya. Kemudian Gon pun akhirnya berhadapan dengan Chaus dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Terima kasih telah menonton! Akhirnya Gon pun berhasil melumpuhkan Chaus. Dan di sisi lain, para polisinya tidak menemukan keberadaan Bum kembali menghidupkan jaringan. Sehingga Gon pun langsung menghubungi Mokyung. Yang membuat Mokyung yang tengah bersembunyi ditangkap oleh Byun. Kemudian di saat seperti ini kok ya sempat-sempatnya Byun ingin mencocok lahan milik Mokyung. Sehingga tanpa disadari oleh Byun, Mokyung berhasil meraih pisaunya dan mengirim Byun ke neraka. Setelah itu terlihat Chaus yang ternyata belum mati. Dan Gon pun dihubungi oleh Chaus yang mengatakan akan mengakhiri semua ini. Dan dia akan membalas hutang kepada Gon dengan cara menyelamatkannya. Lalu mengajaknya untuk minum bersama. Gon yang melihat Mokyung dari kamera pengawas segera menghubungi Mokyung. Untuk mengambil shotgun di sampingnya karena ada orang yang akan mendekat untuk menghabisinya. Gon juga mengatakan jika pintu lifter buka, Gon meminta Mokyung segera menembak orang yang berlari keluar. Karena orang itu adalah pembunuh Yomi yang sebenarnya yang menjalani hidup dengan membunuh orang. Dan ternyata orang yang dimaksud Gon adalah dirinya sendiri. Dan dia melakukan semua itu karena ingin menebus kesalahannya yang telah menghabisi Yomi. Melihat Gon yang ditembak oleh Mokyung Chaus pun berniat akan menembak Mokyung. Namun Gon melarangnya. Dan mereka pun segera pergi dengan keadaan Gon yang sudah ditunggu oleh malaikat maut. Dan film pun selesai. Oke sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.